Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses sahabatnya, selamat datang Jumpa lagi setelah beberapa hari tidak upload Kali ini kita akan bahas tentang wireless router dan access point Yang kebetulan ngumpul untuk dilakukan settingan kembali dari pelanggan monitor TV Dan kita akan bahas satu persatu plus minusnya Yang pertama adalah D-Link DIR-612 Ini mempunyai colokan LAN yang lumayan banyak LAN dan WAN Ada 5 RJ45 untuk WAN dan LAN Kemudian mempunyai 2 buah antena Jadi antena yang sangat simpel Kemudian di sisi bagian bawah kita bisa menempel di dinding Ini ada tempat untuk menancap di dinding Sehingga secara vertikal posisi kita bisa tempatkan seperti ini Yang sangat menarik pada D-Link DIR-612 ini adalah Pembatasan bandwidthnya Jadi sama dengan wireless tender Kita bisa batasi bandwidth per SSID Jadi satu nama wifi kita bisa batasi bandwidth dan kecepatan dari pengguna D-Link DIR-612 juga kita bisa gunakan selain dari access point Mode yang banyak juga menggunakan Dan PPPOE Jadi mode PPPOE Yang bisa menggabungkan satu interface bersama dengan D-Link DIR-612 ini Oke untuk pancaran wifi nya dengan antena standar Itu kurang lebih di bawah 20 meter Jika berada di dalam rumah bisa menembus sampai 2 dinding rumah standar Jadi dinding rumah standar bisa diterbus DIR-612 ini juga bisa digunakan sebagai access point Dan juga bisa digunakan sebagai mode repeater extender Oke inilah wireless router Dan juga banyak digunakan di Munir TV Sebagai home wifi Atau home router wifi Di rumahan maupun usaha dalam skala kecil Ini juga bisa support mikrotik Jika sahabat yang menggunakan usaha hotspot wifi bisa menggunakan ini Oke sahabat ini adalah Rukus Gen Black 7372 Yang sudah dimodifikasi outdoor Jadi ini modifikasi simpel Dengan menempelkan lem tembak dan juga lem fiber Menggunakan lem fiber Pada video sebelumnya sudah dicantumkan bagaimana mendesain Rukus Gen Black 7372 ini Dari indoor menjadi outdoor Place dari wireless router Dan juga access point dari Rukus 7372 ini Adalah pancaran Di saat pertama atau di saat baru datang di tahun lalu Pancarannya bisa tembus tanpa hambatan Di atas 200 meter Bahkan sampai 400 meter Wifi nya masih ada Walaupun sudah timbul dan gelam Dan sudah tidak bisa digunakan Ini desain sederhana Namun ini sudah 2 tahun Karena di ketinggian kita turunkan untuk maintenance Atau membersihkan Dan kita akan pasangkan kembali untuk pengguna Atau pelanggan monitor TV Oke Kelebihannya Bisa memancarkan wifi yang lumayan jauh Namun tidak bisa ditinggikan Karena ini hanya Polarisasi horizontal pada Gen Black 7372 ini Rukus Gen Black 7372 juga sudah ada anti interferensi Dan juga sudah ada anti petir Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk menggunakan anti petir tambahan Karena sudah ada menurut speknya Dan selama kita gunakan sampai 2 tahun Tidak ada hambatan Atau tidak ada gangguan untuk petir Atau gangguan di saat hujan Oke Rukus Gen Black 7372 yang support 2,4 GHz dan 5 GHz Walaupun menurut pengamatan admin 5 GHz-nya kadang-kadang tidak terlalu optimal Sehingga banyak pelanggan hanya menggunakan pada 2,4 GHz 8 SSID atau 8 nama wifi di 2,4 GHz dan 5 GHz di 8 SSID Jadi total SSID dari Rukus Gen Black 7372 ini Sampai tembus 16 SSID Oke Inilah wireless router dan access point dari Rukus Gen Black 7372 Yang sudah dimodif outdoor Oke sahabat ini adalah load balance dari Denda Namun sebagai Walaupun sebagai load balance Denda ini bisa kita gunakan untuk Pancaran wifi atau access point Tanpa load balance Walaupun hanya mempunyai 1 ISP Pancaran M4 antena ini standar saja Bisa tembus dinding tembok sampai 2 dinding rumah Dan pancaran tanpa hambatan bisa tembus sampai 25 meter Walaupun untuk proses load balance-nya standar Tidak terlalu sama dengan load balance dari mikrotik Namun jika dipilih untuk menggunakan mikrotik load balance Dan load balance Tenda W15E ini Maka load balance lewat mikrotik lebih optimal Ini bisa support 2.4 GHz sebagai access pointnya Dan juga 5 GHz Oke Tenda W15E Oke sahabat ini adalah Wireless router dan juga access point Dan juga ada mode extender disini Yang mini atau mongil charger C54 Yang juga sudah support dual band 2.4 GHz dan 5 GHz RG45 ada 5 Ada banyak RG45 nya Satuan dan ada M4 untuk LAN M4 buah antena Walaupun mempunyai M4 buah antena Akses point maupun sebagai wireless router Archer C54 juga bisa digunakan untuk extender atau meripit wifi Atau memperluas wifi lewat wireless router ini Oke sahabat ini adalah akses point dari HS AirPo HS AirPo CP380 ini Mempunyai struktur fisik seperti ini Ada tempat untuk menancapkan Tempat untuk gantungan Tancapnya disini Untuk posisi horizontal HS AirPo CP380 ini adalah Akses point outdoor Jadi memang didesain untuk outdoor Ada penutupnya disini Kita bisa menggunakan LAN di sisi 2RG45 ini Mempunyai 2RG45 PON nya bisa masuk ke LAN 1 maupun LAN 2 Jadi keduanya bisa berfungsi Dan ada juga untuk Jika kita jadikan indoor Maka ada colokan DC-in nya disini Oke Akses point CP380 dari HS AirPo Mempunyai 2 buah antena Yang pancaranya lumayan jauh Pada pengujian di video sebelumnya Dengan antena ini di ketinggian kurang lebih 2 meter Bisa memacarkan sampai 100 meter Tanpa hambatan Oke sahabat Ini adalah Totaling A950RG Jadi akses point dan juga wireless router Yang sudah support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz Ada pada Totaling A950RG Untuk yang dual band Wireless router yang ada di sekitar ini Wireless router ini diantaranya adalah Totaling A950RG Ini sudah support dual band Kemudian rugus dan black 7372 Ini juga sudah support dual band 2,4 dan 5 GHz Kemudian ada TP-Link Archer C54 Ini juga sudah support dual band 2,4 dan 5 GHz Kemudian di tenda W15 ini juga Akses point nya sudah support dual band 2,4 maupun 5 GHz Oke Pancaran yang bisa tebus 100 meter 3 akses point ini Pancaran yang bisa tebus 100 meter Jadi ketiga akses point indoor Yang bisa memacarkan wifi sampai 100 meter Tanpa hambatan Di ketinggian kurang lebih 2 sampai 3 meter Oke sahabat semua Semoga bermanfaat Salam sukses buat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton